Pemirsa pasca ditetapkan sebagai zona biru dalam penyebaran COVID-19, pemerintah kota Sukabumi melakukan pelonggaran dalam pembatasan sosial bersekala besar. Aktivitas warga terlihat normal di pusat kota dan juga pusat perbelanjaan, namun dengan jam operasional untuk toko-toko. Pasca ditetapkannya kategori zona biru dalam penyebaran COVID-19 di kota Sukabumi, pemerintah kota Sukabumi melonggarkan pembatasan sosial bersekala besar. Hal tersebut terlihat di pusat kota Jalan Ahmadiyani dan pusat perbelanjaan, nampak warga beraktivitas normal. Manager toko Alexander Adri mengungkapkan, meski tempat usahanya telah beroperasi, namun pihaknya memperlakukan protokol kesehatan sesuai dengan peraturan daerah kota Sukabumi. Di antaranya, di pintu masuk serta di tempat lainnya, terutama pada bagian kasir, pihaknya selalu menyemprotkan cairan disinfektan terlebih dahulu, dalam program operasional. Mobil-mobil angkut, itu kita semprot dulu dengan disinfektan. Di setelah datang, setelah disemprot baru bisa dibongkar. Kemudian setelah itu untuk konsumen yang datang, wajib menggunakan masker. Kemudian kita juga ikuti anjuran dari pemerintah kota. Untuk konsumen dengan usia di bawah 12 tahun, dan lansia di atas 60 tahun, itu juga tidak diperkenankan. Untuk masuk ke area mall. Kemudian kita sarankan konsumen untuk melakukan cuci tangan, kemudian akan dilakukan pengecekan suhu tubuh, di mana suhu tubuh di atas yang sudah ditentukan, 37,3, itu kita tidak perkenankan untuk masuk. Warga tetap harus menjalankan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah, karena penyebaran virus corona masih dapat berkembang. Dengan diaplikasikannya protokol kesehatan, diharapkan penyebaran COVID-19 dapat diminimalisasi.